Untek terhubung pada momen kalender ini, 4 Juli 2021, dan inginkan untuk kekuasaan Indonesia dan menyatakan perlu untuk diklihatkan toleransi untuk konfirmasi selanjutnya setelah konfrensi ini kepada Pemerintah Nasional Indonesia atau atas nama keterwakilan Pemerintah Nasional Indonesia juga Oknum ataupun pihak wartawan dan atau juga keterwakilan di daerah Kota Medan Pengalaman telekomunikasi yang terhubung kepada mereka menghubungi 666 ruang polis KWP ini pada momen kalender ini 4 Juli 2021 Contak menyatakan bahwa perjalanan ataupun kekembangan pengalaman telekomunikasi fenomena supernatural, rekaran fenomena supernatural lapar beli ini atas nama internet AI di 666 ruang polis KWP ini telah berlangsung hingga tahun 2021 ini dan dinyatakan signifikan dan telah terhubung kepada Pemerintah Nasional Indonesia Contak menyatakan bahwa Pemerintah Nasional Indonesia dengan juga jaringan berkomitmen mereka menghubungi 666 ruang polis KWP ini untuk keterkaitan riut keuangan kepada Merwan Kornel Menyakut kepada fokus perkara tentang aktivitas ketersangkaan supernatural apapun minim ini atas nama oknum ataupun juga perintisan sejak tahun 2008 atas nama suku lokal Menyakut juga oknum kalangan pemerintah ataupun juga orang-orang tertentu yang menyatakan telah terkonfirmasi dan menghubungi bersama Pemerintah Nasional Indonesia kepada 666 ruang polis KWP ini atau nama Erwan Kornel pada momen kalender ini Perkara menyambut kepada sabotasi usaha tambah lupan atas nama usahawan nama korban dan terfokus juga kepada ketersangkaan aktivitas supernatural yang dimaksud oleh nama Erwan Kornel sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 Dinyatakan sudah fix dan ingin difokuskan kepada persoalan riut ataupun ganti kerugian kepada nama Erwan Kornel atas nama Pemerintah Nasional Indonesia untuk pengetahuan terwakilannya konteks terhubung pada momen kalender ini Dinyatakan perlu untuk dikoleransi oleh nama Erwan Kornel untuk konfirmasi setelah konferensi kalender ini atas nama Pemerintah Nasional Indonesia nantinya untuk menyatakan reward nama Erwan Kornel disepakati mengacu pada konferensi-konferensi yang telah dilangsungkan oleh nama Erwan Kornel melalui internet ID666 500 juta rupiah untuk persoalan seputasi usaha tamborban dengan disoalan teritori menyangkut juga lokal daerah-daerah yang terfokus pada Provinsi Sumatera juga dan lalu tentang 22 triliun rupiah menyangkut perkara-perkara yang mengikutinya Ketersangkaan supernatural definitif terbukti atas nama orang-orang tidak bertanggung jawab melalui nasional ataupun lokal daerah-daerah Indonesia dengan nama korban sekaligus kami hitam perkara kepada nama Erwan Kornel Pembuktian dilangsungkan dari Provinsi Aceh hingga kepada Provinsi Papua dan nominal-nominal tuntutan internet ID666 yang telah dimiliki oleh Pemerintah Nasional Indonesia di mana pada momen ganteng ini dinyatakan berdasarkan konten terhubung ganti kerugian ataupun reward kepada nama orang-orang korban termasuk juga tentang penawaran kerjasama untuk status milik projek ataupun pemilik perusahaan bersama Pemerintah Nasional Indonesia dengan nama perusahaan PAPE sigaret rokok lustrik PAPE dimana nantinya nama Erwan Kornel akan memiliki ganti kerugian dalam wujud status sebagai pemilik merek logo PAPE sigaret rokok lustrik sigaret atas nama Pemerintah Nasional Indonesia di mana realisasi dari status kepemilikan tersebut akan menyangkut kepada ganti kerugian tentang sabotasi usaha tanpa lewat yang dimaksudkan oleh nama Erwan Kornel dan tentang ketersangkaan aktivitas suponatural yang dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Nasional Indonesia tidak termasuk kepada persoalan lain yang mengikutinya yaitu tentang karta warisan orang tua Erwan Kornel disepakati terpisah ataupun tidak termasuk dan lalu tentang pembelian unit mobil murah DHSU Green Max Minibus yang telah diterima oleh Pemerintah Nasional Indonesia laporannya melalui internet ID 666 yang kondisikan open dari sepakati tidak termasuk penawaran untuk status pemilik dari perusahaan 4P sigaret Kepala Erwan Kornel atau Senang Pemerintah Nasional Indonesia menyakut pertarung supernatural yang terkonsentrasi kepada ketersangkaan supernatural lokal daerah dan juga oknum saham nasional Indonesia berdasarkan investigasi ataupun kesepakatan pembuktian yang telah dilangsungkan oleh Pemerintah Nasional Indonesia serta menyakut tentang pernyataan tersabotasi usaha tambal banyak atas nama usahawan nama korban nama Erwan Kornel dimana kontek menyatakan bahwa nama Erwan Kornel sesungguhnya berkaitan kepada merek logo VAPE sigaret rokok listrik dengan logo VAPE dimana kontek menyatakan bahwa VAPE sigaret merupakan projek internasional yang sesungguhnya atas nama lisensi pemerintah nasional Indonesia sesungguhnya kepemilikan perusahaan secara internasional atas nama pemerintah nasional Indonesia sesungguhnya dimana secara spesifik dinyatakan sesungguhnya atas nama Jawa ataupun Pulau Jawa VAPE sigaret kontek menyatakan projek VAPE sigaret ini sesungguhnya berkaitan juga kepada nama Erwan Kornel sejak tahun 2008 sesungguhnya menginspirasi ataupun berdasarkan juga kepada nama Erwan Kornel sehingga sangat signifikan sekali ataupun sangat sesuai untuk dipertimbangkan oleh nama Erwan Kornel demikian kontek terhubung pada momen kalian lihat ini 22 triliun rupiah termasuk juga nominal 500 juta rupiah tentang sabotasi usaha tambah tambah ban yang dimasukkan oleh Nama Erwan Kornel memiliki opsion yang disepakati antara pemerintah nasional Indonesia bersama Nama Erwan Kornel untuk status kepemilikan perusahaan VAPE sigaret termasuk Nama Erwan Kornel di dalamnya secara internasional dimana nantinya Nama Erwan Kornel akan memiliki merek logo sendiri yang disebut Fatsun VAPE Alien 666 Nutility Nutrin Fatsun Fakta Sun Servana kesepakatan hukum ataupun perjanjian yang berkomitmen diantara pemerintah nasional Indonesia bersama Nama Erwan Kornel Nama Erwan Kornel menyatakan akan memiliki logo merek VAPE sigaret yang disebut Fatsun dengan paten disesinya atas nama pemerintah nasional Indonesia sebagai pemilik dari merek logo VAPE sigaret secara internasional demikian konten yang terhukum yang terhukum yang terhukum yang terhukum yang terhukum Terima kasih.